Urusan saya Emang Pak Samin kenal sama dia? Siapa itu? Guntur Guntur sama? Jarot Sama Jarot Yaudah saya mau nyamperin Kenapa saya nggak boleh masuk? Jangan-jangan saya aja Kenapa Pak Samin dendam sama mereka? Iya saya dendam Karena mereka pengikut darjah Mereka itu bukan orang sembarangan Mau dihadapin sendiri Jadi ini akan membalas istri Iya istri saya kan di bawah Oh iya mau surat Dia mau digantuk Saya juga bingung Mampus Bapak Tulang aja kamu Mampus kau Mampus kau Mampus kau Mampus kau Mampus kau Ya hari itu Orang tua begini Mampus kau Mampus sih sekarang Madu Rukiah Cap Mercon Adalah madu asli Yang sudah di Rukiah Di asma Di suhu Dikepoh oleh guru besar Ki Mercon Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit Medis Ataupun non-medis Jika Anda minum madu mercon Bisa mengeluarkan Aura negatif Yang ada di tubuh Anda Baik santet Baik santet Sihir Gendam Guna-guna Semua Akan luntur dari tubuh Anda Untuk info Untuk info Pemusanan Di nomor whatsapp 0812 14 68 4098 Terima kasih Ski Minta tolong Minta tolong apa Pak Sarmin Istri saya tuh di Kawin sama Guru Darja Istri Pak Sarmin Mbat sama si Darja Terus Minta tolong Maksudnya minta tolong gimana Maksudnya minta tolong Dicarilah Oh gitu Supaya ketemu Di Darja itu Orang sesat Kalau saya sih Gak bisa memutuskan sendiri Karena disini saya Bawa sahabat-sahabat saya Ada Samir Ada Kirdun Ada Anhar Jangan Jangan ditolong Ya gimana Waktu itu dia susah Disuruh obat juga Banyak Aki Percayalah Saya Aki itu orang Sakti Gimana Pak Anhar Dan Ustadz Kirdun Kemarin-kemarin juga Sarmin Kan Udah disuruh Tawabat Disitu Udah mau Tawabat Katanya pengennya Sama Darja Sekarang Melas-melas Minta tolong Atau iyalah Harus minta tolong Sama Kim Ercon Kim Ercon Kan orang sakti Makanya istri saya Gak ada Dimat sama Guru Darja Nyesel kan Akhirnya Atau iya Nyesel Iya makanya Kalau disuruh Sadar Harus ngikut Pertama Kim Ercon Jangan Ngebantah Nanti Akhir Kemudian Kayak gini Coba Kalau kemarin-kemarin Dengan dinamuan Omongan Kim Ercon Gak bakalan Kayak gini Kejadiannya Buat para sahabat Yang belum tahu Pak Sarmin Pak Sarmin ini Adalah Bapak kandungnya Jamilah Yang kami cari Kemarin-kemarin Itu ya ini Gitu Cuman Istrinya ini Dinikahin Sama Darja Gitu Sekarang Pak Sarmin Minta tolong Cuman sahabat-sahabat Saya Belum Mengizinkan Belum mengikhlaskan Untuk menolong Gitu Karena Kalian itu Ngerasa Jengkel lah Pak Sarmin Gitu ya Bukannya jengkel-jengkel Jengkel banget Terus gimana nih Minta tolong saya Mau nolongin Gimana ya Gimana Minta tolong Jamilah gimana Jamilah Menurut Jamilah gimana Bapak kemarin-kemarin Juga Mau ngejodohin aku Sama si Darja Apain Iya kan Itu kan Supaya kita Banyak duit Mau menikahin juga Aku gak mau Pak Bapak dulu Sama aku kan Udah mau diajak Buat obat Iya kan Kemarin-kemarin Gimana Ibu udah gak ada Bapak minum Mohon-mohon Gimana sih Yang salah Ibu Kamu Ibu kamu kan Tahunya duit-duit Jadi Bapak juga Heran Bapak juga sama Sama Bapak juga sama Kayak ibu Enggak Kalau Bapak sih Nurutin ibu Ibu aja Kan ibu Orangnya Wataknya keras Bingung Enggak nurut Bingung Nurut bingung Kan anak Memang anak Anak bapak Memang salah juga Sih bapak Juga Bapak tega Udah mau Ngetembalin aku Mau nikahin Sama si Darja Aki-aki tua Atau gimana Lagi Ibu kamu Situ yang Suka Suka Pengen Kaya Apa Kayak susah Ibu kamu itu Dibilanginya Susah Bapak baru Tolong juga Kalau saya pribadi Pasti Nolongin Gitu Cuman kan Ya saya juga Kesel sih Sama Pak Sarmin Ini Harusnya kan Dari kemarin Juga Banyak korban Juga yang berjatuhan Cuman Saya juga Harus ngobrol dulu Dengan sahabat-sahabat saya Ya tolong silah Gimana Samir Pendapat Samir ini Kita tolongin Apa gimana Kalau pendapat saya Kita kan Membantu Yang dimana Membantu Siapa saja yang Kesehatan Dan membantu Siapa saja yang Perlu bantuan Tapi Tidak tahu Dengan Ustaz Arhat dan Ustaz Gedeon Ini kenapa Dari tadi Kok ngotot-ngot Jangan Membantu Ini kenapa Kok bisa Sampai Kalau Saya kesel Kesel Saya kesel Dari kemarin-kemarin Saya disuruh sadar Kegah bangun Terus Jadi sampai Akhirnya Kesini Ini Pak Sarmin Sekarang Akhirnya Dia minta Tolong Sama kita Kalau kita Tolongin Ini Pak Sarmin Resikonya Sanggup Tidak Bertanggung jawab Ini Ya sama Jarot Sama Guntur Sama Darja Jadi sampai Ini Terima Kalau Pasar Minta Tolong Dia Usah Dibantu Iya Gak Usah Karena Sampai Kesel Saya Sebenarnya Kalau dari Dulu Dia Dengerin Omongan Kita Kita Kan Gak Bakalan Kayak Gini Kejadian Ya Istrinya Gak Bakalan Dikawin Darja Sampai Kenapa Baru Sadar Sekarang Ya Kan Sekarang Saya Pikirnya Berubah Makanya Anak Saya Juga Berubah Karena Isi Sampai Niki Sudah Sampai Darja Iya Ngesel Saya Berarti Kalau Dikas Sampai Sampai Niki Nggak Akan Berubah Nggak Akan Toba Tidak Akan Mengakui Kesalahan Sampai Berarti Iya Kalau Istri Saya Ada Jadi Keluarga Anak Saya Istri Saya Jadi Gini Wajar Sampai Niki Minta Tolong Kek 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 Orang Membantu Siapa Saja Yang Kek Gitu Loh Ya Tadi Saya Mau Nanya Star Sarat Apa Kalau Ketemu Darja Situ Ya Kek Kamu Ya Harus Bisa Ngambil Istri Kamu Dari Darja Juga Tanpa Bantuan Kami Sendiri Gitu Sendiri Tapi Kan Dia Ngomong Baik Baik Loh Kita Tolong Tapi Sampai Nggak Mau Terima Terima Saya Saya Masih Kesel Waktu Itu Sudah Berkali Kali Ngajak Tobat Sekarang Waktu Dulu Kan Banyak Korban Juga Kan Yang Berdia Tuhan Gara Bapak Si Jamilah Ini Bener Memang Banyak Korban Cuma Kan Kita Juga Tolong Tolong Sekarang Saya Mau Bertobat Mungkin Buat Andelin Karena Orangnya Baik Hatilah Ya Mungkin Untuk Ustadz Gildun Dan Ustadz Anhar Ya Ini Cobaan Kita Juga Sih Namanya Kita Akan Ngeberantas Kemusrikan Itu Pasti Bakal Nemuin Terus-terusan Pengkhianatan Pengkhianatan Atau Orang-orang Yang Ngeyel Ngeyel Kayak Begini Itu Ya Harus Kita Hadapi Gitu Gitu Ya Solusinya Biar Bisi Misi Kita Berhasil Ya Mungkin Kita Harus Ikhlas Pasrah Menolong Bapak Sarmin Ini Toh Pada Dasarnya Yang Kita Hajar Itu Kan Darjanya Bisa Diselamatkan Enggak Nanti Istrinya Pak Sarmin Ini Itu Kita Serahin Aja Yang Maha Kuasa Gitu Gimana Berset Kirdun Dan Anhar Mau Bantu Kita Bantu Ini Sarmin Ini Tolong Minta Tolong Saya Kalau Menurut Hatim Rani Saya Saya Sebenarnya Enggak Mau Bantu Sebenarnya Tolong Tolong Tan Tolong Sudah Gini Aja Kita Tapi Kita Bisa Bantu Mudah Mudahan Istri Itu Ada Ya Ya Tapi Jangan Ikut Amadarja Lagi Harus Benar Benar Sadar Ya Insyaallah Sadar Kembali Ke Keluarga Seperti Awal Persatulah Ya Udah Jamilah Juga Jangan Benci Sama Orang Tua Ini Udah Jalan Takdir Yang Maha Kuasa Kita Harus Menjalani Ini Dengan Lapang Dan Dengan Penuh Ikhlasan Supaya Ya Insyaallah Mudah-mudahan Mereka Ikhlas Nah Sekarang Biar Misinya Ini Berhasil Kronologi Kejadian Sarmin Ini Dibuang Ditentang Sama Siddar Ini Gimana Kronologi Istri Diambil Gitu Ya Walaupun Saya Saya Ikut Dia Ngomongnya Baik-baik Jadi Saya Pengikut Darja Cuman Darja Itu Licik Jadi Saya Lagi Tidak Konsen Gimana Tuh Kayaknya Saya Mabuk Kali Ya Tidak Sadar Terus Isra Tidak Ada Disana Juga Pesta Minuman Keras Terus Ya Disitu Juga Sama Itu Guru Darja Itu Minta Isi Sampaian Minta Tiba 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 Lewat Dari Belakang Dari Belakang Itu Pengkhianatan Justru Itu Saya Menyesal Berarti Kan Jenengan Ini Sarmin Ini Berhari Di Rumah Darja Pernah Jendengan Ini Dikadalin Kamu Sarmin Tunggu Depan Istri Kamu Tunggu Belakang Gitu Ya Pernah Waduh Dia Yang Bawa Kabur Istri Saya Sekak Seter Itu Makanya Saya Nyesal Sekarang Makanya Saya Minta Tolong Makin Mercon Minta Bantuan Supaya Istri Saya Bisa Kembali Berarti Sampaian Juga Pernah Mergoki Guru Darja Sama Istri Sampaian Pernah Justru Itu Saya Nyesal Lagi Begitu Ya Lagi Kiku Kiku Kanya Darjanya Sedang Ini Jelek Cabul Dia Kenapa Waktu Mergokin Istri Dijendengan Lagi Amah Darja Itu Kenapa Enggak Dijendengan Emosi Enggak Kelawan Saya Enggak Beranilah Orangnya Sakti Punya Ilmu Dia Saya Keberani Melawan Dia Diam Aja Takut Saya Juga Takut Makanya Minta Tolong Amah Kim Mercon Mas Sudah Sini Ustadz Samir Minta Tolong Kembali Insyaallah Mudah Mudah Isi Sampai Kembali Cuma Kita Juga Jangan Janji Dimana Sudah Dipengaruhi Darja Dan Disini Saya Juga 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 Usaha Supaya Kita Kembali Istri Saya Iya Kita Juga 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 Usaha Nantinya Iya Kita Balikan Lagi Semua Allah Kalau Allah Ijinkan Sampai Kembali Lagi Bersama Isi Sampai Insyaallah Mudah Mudah Kalau Dijinkan Juga Kita Juga 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 Sudah Deket Juga Pada Pokanya Darja Mungkin Kita Live Aja Kita Mulai Aja Kita Kesana Kameramen Kita Live Aja Udah Dari Kapan Live Dari Tadi Kita Lagi Rapat Dengar Diputus Dulu Lanjut Aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat Mercon Masukan Mercon Kami Mau Datangin Padepokan Guru Darja Mau Ngebakar Padepokan Guru Darja Ya sudah Kita Langsung Berangkat Kita Hati-hati Tetap Tenang Santai Kenapa Tadi Kita Udah Salawatan Juga Udah Terdarus Juga 60 Jus Di Belakang Kamera Jalannya Jalannya Jangan 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 Emosi Tahan 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 Saya Melihat Ada Kecurigaan Ini Ada Orang Ada Orang Waduh Itu Kenapa Pasar Men Kenapa Saya Dihadangin Boleh Kesana Ini Kenapa Maksudnya Jangan Gimana Maksudnya Pasar Min Aja Yang Mau Nemuin Ini Saya Mau Lewat Ini Kenapa Kenapa Nggak Boleh Kenapa Emang Pasar Menkenal Sama Dia Siapa Itu Buntur Buntur Sama Jarot Sama Jarot Ya Udah Saya Mau Nyamperin Kenapa Saya Nggak Boleh Masuk Jangan Saya Kenapa Pasar Men Dendam Sama Mereka 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 Itu Bukan Orang Sembarangan Mau Dihadapin Sendiri Jadi Ini Akan Membalas Istri Iya Istri Saya Kan Dibawa Kenapa Ini Gak Masuk Sama Udah Mau Masuk Masuk Aja Guru Samir Bapak Saya Tunggu 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 Nggak Boleh Kenapa Masuk Kenapa Masuk Nanti Kalau Sampai Rambut Kenapa Nggak Boleh Masuk Jangan Jangan Saya Nanya Gimana Maksudnya Saya Nanya Ini Orang Berdua Nih Jadi Sampai Yang Mau Wawan disini iya kenapa dengan hati-hati sampai minta tolong kemada kita tapi kenapa sampai mau lawan sendiri sampai jangan emasih enggak saya mau nanya dulu nih ke sini mau apa kamu ya udah biarin lah mau kemana lewatnya mau ke padepokan darjah pulang 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 masanya istri saya diambil ke darjah saya enggak senang ini rot-biar kamu diambil ini orangtua saya rot termasuk nih adek saya juga Bapak sama kamu Jamilah ngapain kamu bawa guru Samir ke sini sama Ustadz Kirdun Ustadz siapa nginamanya kamir ini ada tujuan apa Bapak disini saya kan tadi cari kamu kamu kemana aja saya disini Pak sama Jarod anak saya nanyain Kakaknya kemana saya enggak tahu ada apa deh taunya ada di sini di tobat bang lu mau tobat apa tujuan Bapak itu tobat gimana tuh ke pedepokan guru darjah iya mau nyari istri saya jangan istri saya kan dibawa dat dia ulang dulu denger Bang orang-orang itu di bawah si darjah pulang pulang gimana saya mau daripada Bapak mau ke pedepokan iya darjah lebih baik jamilah ikut sama saya dong itu Pak ikut kamu ya eh lawan dulu tuh Oh jadi Bapak menentang termasuk ke anak Bapak ini sama temen atau ialah jarot ini kan saya mau ke sana ke pedepokan badarja nggak bisa nggak bisa nggak bisa gimana pulang jamilah mending ikut jarut aja karena Bapak pulang nama lebih baik sekarang pulang dia mau tergitu Samir pulang-pulang kamu ibu sampean itu sama darjah ditiduri jelasin jelasin Iya kamu istri saya akan dituruh guru darjah itu bapak ditidurin jadi kalau bisa masaya nggak benar itu mau minta tolong pakai mercon gitu fitnah fitnah itu kita gimana saya udah melihat kepala sendiri udah di tidurin nama guru darjah siapa mercon tuh aliran sesat itu jadinya mercon gak sesat mercon gak sesat bapak enggak sekarang gak sesat justru saya minta tolong pakai mercon gimana orangnya sakti kata siapa kata saya makanya mau membasmi guru darjah saya minta tolong istri saya kena pengaruh sama guru samir sama Ustadz Girdun sama siapa nih guru apa Ustadz siapa ini satu lagi nih maka pake mercon untuk pengaruh saya mah kemauan saya sendiri saya minta tolong lagi mercon sadar sampai nilis sampai nilis tidurin jangan nilis ini urusan sama carot ini eh jamilah kenapa kamu jadi begini kamu bisa sekarang kok bisa melawan sama abang kamu sendiri termasuk bapak ini kenapa Bapak enggak situnya sih tadi cari nggak ada saya disini terus saya jaga makanya bingung tahu apa kenapa jangan-jangan-jangan aja jangan juga kenapa yang menghadapi sebabnya begini boleh Pak ini boleh-boleh urusan saya ini mah ini terpengaruh ini apa-apa gua sama adegu ini ya udah biar bener-bener ini ini orang-orang yang antek-antek si mercon ini pulang aja mengaruh dulu orang tua gue dulu yang sesat tidak Bapak makanya istri saya di bawah guru kalian guru darjah jadi gimana pasal ini iya termasuk anak sampai ya udah jadi Bapak sudah mau melawan anak Bapak sendiri masuk temen ini jauh sakit hati saya gini Oh seandainya Bapak situ mati sama saya gimana biar mempusing ajalah biarin orang tua begini mah saranku nggak peduli nggak boleh dasar termasuk kamu Jamila kamu harus ikut sama jarot ngapain ikut sama jangan ngomong kamu jangan sama ada sama orang tua gue sendiri saya bantuin Bapak kamu kalau kamu bantu nanti urusannya Bapakmu sekarang mau gimana mau mampusin sama anak Bapak sendiri Iya nggak papa Oh jadi Bapak nantang sama anak Bapak enggak tahu nih si Gunter ini sudah sakti tahu cuman kamu ikut guru darjah sesat-sat sekali lagi saya kamu ikhlas ya andainya Bapak kamu mampusin aja udah orangtua yang begini harus kita mampusin biarin gua jadi anak buruh haka ayo gimana sudah melawan sama adek kamu apa kamu sendiri gimana gimana ayo mau dimana di bawah sini di bawah sini di bawah sini di mana aja gimana aja boleh di sini disini disini udah kita ikuti Bapak ini bener-bener yang tidak boleh melawan sama Pak Harmin biarnya yang melawan katanya bapak mungkin dia beda media sama mereka ayo rok habisin aja tuh Allah hati-hati Armin Bapak apa begini ini soal serga diri iyalah buat begitu laki-laki apa sih bro wah hati-hati bangun 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 bapak udah anak kasihan sama anak kawas Guntur juga suka mencerah sebeti gua itu Bapak harus berhadapan ayo sendiri Bapak harus anak Nurhaka ini anak Nurhaka Bapak belum tahu si Guntur ini anak Bapak sudah sakti sekarang anak Nurhaka Bapak harus mampu di tangan anak Bapak sendiri ya 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 saya masih kuat Dendam saya Amir diam kamu yang lainnya tidak mau dibantu sama siapa-siapa ini sahabat Mampus Bapak pulang ajar kamu mampus kau biarin tuh orangtua begini biar gue mampusin sekalian kita juga nggak bisa apa-apa ini udah hilangnya ya mati kamu ngajar nih Bapak apaan begini mampus kamu mati kamu udah kita pergi aja tinggalkan aja udah nggak kebunik Bapak bangun Bapak bangun Bapak bangun Bapak ini gimana Bapak saya waduh kenapa Gus ah nadinya berhenti yang berhenti Astagfirullahaladzim apa ini takut ngeperang ini napasnya berhenti ini matanya aja melotot aja itu Astagfirullahaladzim Bapak bangun Bapak bangun Bapak bangun Bapak bangun saya sering ngurus beberapa jenazah ini insyaallah yang udah ada ikin adinya abang kamu sama orangku aja udah berani enggak ada gue tapi ada nggak ada lagi ada nggak ada lagi gue langsung aja kumur disini coba-coba eh demi lagi di talkin di talkin Allah Allah Muhammad Rasulullah biar Bapak ini mengucapkan dua kalimat sahadat asyadu'ala ilahilallah asyadu'ala ilahilallah wa asyadu'ala muhammad rasulullah assyadu'ala ilahilallah wa asyadu'ala wa asyadu'ala muhammad rasulullah ala'ilhem Udah mau ucapkan masyarakat dan dia urus aja lah sebenarnya saya bingung saya bingung gimana Astagfirullah ini nggak ada loh Gus ya saya bingungnya itu bingung gimana saya nggak tahu saya mau ngerasa bersalah aja biarin Pak Sarmin ini ngelawan mereka gitu saya percuma jadi spiritual juga yang penting kita bantulah semampu kita caranya ini kasihan kita harus mendapatkan istrinya Udah sampai meninggal ini justru itu dengan meninggalnya Pak Sarmin ini saya kayak nggak ada gunanya jadi spiritual gitu loh saya saya mau udah saya mau pulang aja saya nggak pantas jadi spiritual jangan jangan sempat sini postat cowok ini gemak itu nggak rasa besar saya tak ini jemila sama-sama jemila meninggalnya gara-gara saya ini Astagfirullah ini saya tak bangunin dulu nggak apa-apa lah Allah biar nanti saya gotong sendiri Astagfirullah ini Pak ya Allah kenapa sampai ini Gus biar saya pulang saya urus jenajah ini jangan-jangan patah semangat itu seharusnya dibangkitkan lagi kita gimana caranya gitu ini saya ngerasa berbosa banget gitu ini meninggal gara-gara saya udah jadi korban jadi kita harus semangat lagi Bapak Astagfirullahaladzim Pak ya Allah ini kan bukan-bukan Gus bukan mau sampai anda membantu memang pada dasarnya Pak Sarmin sendiri yang mau tidak mau dibantu termasuk saya juga loh makanya sampai tidak usah menyalahkan diri sendiri Gus ini udah jelas salah saya ini udah bukan-bukan salah sampai bukan udah salah saya ini meninggal bukan memang pada dasarnya ini manusia mati itu kan di tangan Allah Gus bukan dalam sampai jadi sudah kendot Allah ya Gus jadi sampai dia usah merasa salah ini gimana ini kok sampai lagi kenapa kayak bingung gitu itu Astagfirullahaladzim kita menekan lagi lah Gus saya mau pulang ini janganlah ini gimana ostagfirullahaladzim kok ombaknya gede ini Gus sampai ini kita tujuannya ini mau menolong Pak Sarmin menyelamatkan ibunya loh iya sampai jangan merasa bersalah seperti itu Gus kasian sama jambilah juga Gus sadar Gus nasi goreng istikpar Gus Gus istikpar Gus Allah Akbar Gus sudah masih banyak gede 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 astagfirullahaladzim ini saking merasa bersalahnya kayak orang gila ini Gus astagfirullahaladzim tidak apa-apa ini mayat ini nanti tak gotong ini gede 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 dia berbuat apa-apa dan sampai juga gue jangan merasa bersalah iki bukan salah sampean Iya karena pasal sendiri yang emosi dan menggepuk-gepuk mau menghajar anaknya sendiri dan anak-anak juga menyerang pasal min dan kita juga tadi sudah mencoba membantu pasal tapi tidak mau mau dibantuin satu ngerasa bersalah dan ngerasa berdosa gitu anda gue sampai jangan merasa bersalah menyalahkan saya jadi anak yatim enggak coba jelaskan kepada keperconegi jelaskan biar keperconegi enggak 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 salah sama sekali yang salah tuh si Guntur pengen bahanjar si Guntur coba jembilah kasih penjelasan bahwa kimarcon ini enggak salah sampai nyakinkan coba bukan masalah kemerconegi Oke enggak salah tadi Bapak tuh nggak mau dibantuin setelah sampai enggak salah sama sekali lagi lagi nggak boleh nyerah terus ya udah intinya kita bawa cek 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 dapat sampean sampean yang jalan duluan biar saya yang bawa jenajahnya bersama kru yang lain di belakang kamera ada guru juga Oh iya saya saya nanti saya nyusul saya nyusul saya bawa ke mobil, nanti saya urus, nanti saya nyusul bentar saya secepatnya nyusul, kita juga harus berantas kalau nggak nyewa perahu nelayan ke mobil aja, ke mobil saya bawa ke mobil aja kru, kru, kru bantu saya kru kru yang lain, kru yang lain, kru yang lain bawa jenajahnya ya kru yang lain, kru yang lain, bawa jenajahnya ya nanti saya mandiin, nyalatin semuanya saya ngejar itu dulu nih saya pulang aja lah udah, jangan ngayuk kasihan, saya lemes kasihan bapaknya Jamilah bela-belain, sampai mati di tangan guntur saya mau pulang aja udah, jangan, jangan patah semangat kita, siapa tau ibu Jamilah bisa diselamatkan, kik kan bapaknya udah nggak ada siapa tau ibunya bisa diselamatin, kik kalau bisa, kalau nggak, ya tim piatu lagi nanti mudah-mudahan bisa lah udah mau, insya Allah ya suruh itu, harus diselamatkan, kik ayo, saya pulang aja jangan, kik udah, jangan pulang, ngapain, pulang saya nggak pantas jadi seperti itu harus bangkit kembali, kik kik ini orang hebat, orang sangat harus bangkit kembali, jangan lemah, kik jangan lemah kalau korban ini semakin banyak berjatuhan, kik kita pantau dulu dari dahu sambil nunggu Samir kayaknya itu ya, pada pokannya ya, pada pokanin Darja itu Darja ya Darja banyak murid-muridnya darja sambil nunggu Samir kita pantau dulu Guru Samir belum datang nih coba kita deketin yang mana, yang itu ya udah diantar sama koru yang lain udah diurus ini pada pokan yang ini nih sampaian jangan-jangan, itu semangat lah Gus saya lagi berusaha fokus, cuma kayak susah gitu sampaian, bukan sampaian, kok ini kita harus melawan Darja, itu luar biasa lah Gus masa sampaian kayak gitu sampaian ayo, kita bareng-bareng lah kita bareng-bareng, masuk ayo kita samperin ya gimana, mau kita samperin apa gimana kita berantas sekarang kita bareng aja, berantas kita lah mati mau hidup kita ini kejimat kejimat be, jemilah juga disini jangan terpacing emosi dan yang lain juga jangan terpacing emosi karena kita kalau terpacing emosi bahaya ini bisa-bisa kita sendiri nanti astabuallahu aljim lihat kameramen sahabat Darja ada dan guntur juga ada itu ibu saya iya yang mana jemilah yang pakai ada yang hitam ibu sampean sama Darja sudah jelas toh sekarang gimana menurut sampean bukan tapi yaudah yaudah kita samperin aja ke situ saya tenang sampean jangan jangan emosi ini cantek-antek Darja ini saya coba saya saya bicara dulu sama preman-preman nanti coba misalkan kalau ini kita masuk ya iya madu rukia cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukia di asma di suhu di kepoh oleh guru besar ki mercon berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis jika anda minum madu mercon bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh anda baik santet sihir gendam guna-guna semua akan luntur dari tubuh anda untuk info pemusanan di nomor whatsapp 0812 14 68 40 98 terima kasih